Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya berbagi pengalaman Bagaimana cara Mengatasi Mesin cuci Merk Samsung ya Dengan tipe WA70H400SG Dan WA85 Dan juga WA80 Dimana kendalanya adalah Pada saat Ingin melakukan Pencucian Untuk water inlet Tidak mengeluarkan air Tidak bisa mengeluarkan air Dikarenakan Water inlet tidak mendapatkan arus Listrik PLNnya Yang 220 Nah disini Untuk sepin Dia berjalan dengan normal Kemudian juga untuk Drain pumpnya Pembuangannya Ini juga berjalan dengan baik Hanya pada Water inletnya disini Tidak bergetar Tidak bergetar Nah sekarang Beneran ya Ini juga datang dari kawan kita ya Ini Membawakan modulnya Ini sudah berikut soket-soketnya Jadi saya lebih mudah Ya Enggak Saya masuk kemasukan Ke masing-masingnya ya Termasuk disini Saya menggunakan motor Dinamo mesin cuci ya Dan disini juga ada Kapasitornya Sekarang saya akan coba ya Apakah Untuk melakukan pencucian dulu ya Apakah disini melakukan getar Atau tidak ya Ini sekarang saya akan colokkan Dia akan hidupkan Ya Ini untuk tombol powernya Nah Ini seperti normal biasa Kemudian Ini Untuk pencuciannya Saya langsung ke Pencuciannya ya Nah ini ya Ini water Levelnya Saya turunkan ya Water levelnya Turunkan untuk yang low ya Ini saya akan tes ya Apakah ini disini bergetar Atau tidak Saya langsung start ya Nah Disini dia Tidak Bergetar ya Nah Tidak mau bergetar Namun Kalau saya tiup disini ya Dia pasti bergetar ya Pasti dia mau Untuk pencuciannya ya Nah Disini Sekarang saya matikan ya Sekarang saya akan coba Ini tidak bergetar ya Tidak mau ya Sekarang saya akan lakukan Dengan Melakukan Spin Spin disini Saya akan coba Saya hidupkan lagi Ya Spin Ya Spin disini Saya langsung saya hidupkan Saya coba ya Nah Nah Ini narik ya Ini untuk Pembuangannya Narik disini Ya Nah Sudah Kemudian kita lihat disini Motor drainnya Lihat Kita lihat Pengeringnya Ya Ini ya Ini berjalan ya Untuk spinnya berjalan ya Nah Ya Sekarang saya matikan ya Nah Itulah kendalanya ya Kendalanya adalah Pada saat melakukan pencucian Dia tidak mau mengeluarkan air Karena tidak ada arus pada Water inlet Nah Sekarang Saya akan melakukan pembongkaran ya Dimana biasanya Kita lihat ya Untuk power supply nya juga sudah bagus ya PSU nya ya Kemudian hanya untuk mungkin Diteriaknya atau nanti Ya kita lihat ya Dimana ya Sekarang saya akan melakukan Pembongkaran ya Disini ya Nanti saya akan melakukan pembongkaran disini Apa yang akan saya ganti Mari Ini saya sudah Bongkar ya Ini tutupnya Ini Sudah bongkar Kemudian saya sudah lepas Untuk yang Teriak yang ACS 107 nya Ini saya sudah ukur bagus Ini juga Untuk ACS Yang 1086 nya Ini Terlihat terbakar ya Dan Ini saya akan copot Dan saya akan ganti dengan Teriak BT 131 ya Sekarang saya akan ganti ya Mudah-mudahan Ini selesai Ya Ini saya sudah melakukan Perbaikan ya Atau pemasangan kembali Ini Ini saya ganti ya Untuk teriak Disini Yang teriak yang ACS 1086 nya Saya ganti dengan Teriak BT131 Ini ya Untuk yang ACS Disini yang 107 nya Ya tidak ganti Karena masa bagus Sekarang saya akan coba ya Apakah Ini akan Bisa Yang mana kita ketahui Hendalanya adalah Awal Inlet Atau air Tidak Mau mengisi Sekarang saya akan coba Apakah Ini juga akan Ikut mengisi Dan disini Water inlet Ini ya Ini saya kabel 2 Ini untuk langsung disini Menunjukkan bahwa Water inlet Ini bekerja Nanti kalau Water inlet ini bekerja Lampu ini hidup ya Sekarang Saya hidupkan ya Saya hidupkan Nah Saya hidupkan Kemudian Untuk Mencuci ya Sekarang Lakukan pencucian Ya Nah disini ya Silahkan pencucian Kemudian untuk Water level nya Saya pindahkan Menjadi yang Low ya Sekarang Saya tinggal setar Apakah ini langsung Menyala Kalau ini menyala Kita akan berhasil ya Ini saya lakukan setar Nah Ini water inlet Sudah bekerja Nah Ya Water inlet sudah bekerja Dan Sudah selesai Saya rasa itu ya Teman-temannya Saya sudah melakukan Perbaikan Ini saya matikan dulu ya Saya matikan dulu Saya sudah melakukan Perbaikan Mesin cuci Ya Bukaan Atas ya Atau top loading Merek Samsung ya Untuk tipenya Yang saya sebutkan Dan Saya juga pernah Melakukan tutorial Untuk Mesin yang sejenis Dan Kendalanya juga sama Hanya saja Yang lalu Kita ganti dua-duanya Karena ada Putus Daripada Modulnya Artinya Daripada Saluran Disininya ya Kemarin ada yang putus Kalau ini Hanya satu aja Yang saya ganti ya Yaitu Yang teriak ACS 1086S Buat teman-teman Saya banyak-banyak Mengucapkan terima kasih Atas Like, subscribe, serta komenternya Berkat Anda Saya termotivasi Untuk membuat konten-konten berikutnya Dan Buat teman-teman yang belum Mohon bantuannya Like, subscribe, serta komenternya Dan Jangan lupa Pencet loncengnya Siapa tahu Konten-konten saya Bermanfaat Buat kita semua Buat teman-teman Sesama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum Wartollahi Wabarakatuh